Pemirsa identitas bocah yang ditemukan tewas di perairan pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pindang, Kepulauan Riau akhirnya terungkap. Korban diduga tewas akibat lelah berenang hingga terbawa arus laut. Seorang wanita nampak gelisah saat mendatangi rumah sakit Raja Ahmad Tabib, Tanjung Pindang, Kepulauan Riau. Putra kesayangannya bernama Junaidi Ardiansyah ditemukan tewas di perairan sekitar pelabuhan Sri Bintan Pura. Sehari sebelumnya, sang putra pamit untuk pergi sholat, namun tak kunjung kembali ke rumah. Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Bocah berusia 9 tahun itu diduga tewas akibat lemah saat berenang di dalam laut dan terbawa arus. Kini jasad Bocah Malang tersebut telah dimakamkan oleh keluarga di tempat pemakaman umum Anggret Merah Tanjung Pindang. Muhammad Zulkarnain Purba melaporkan dari Tanjung Pindang, Kepulauan Riau.